Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita hari ini bisa melanjutkan materi setelah ujian tengah semester Beberapa minggu yang lalu kalian telah mempelajari mengenai macam-macam perhitungan warna Nah hari ini kita akan mempelajari alat-alatnya apa yang bisa digunakan untuk menghitung atau mengukur warna Sebelum kita mulai mari kita bersama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Oke hari ini kita akan mempelajari instrumental color measurement Jadi apa saja alat-alat untuk menghitung warna Jadi yang kita akan pelajari adalah jenis alatnya Kemudian geometrinya seperti apa Kemudian alat-alatnya jenisnya cukup banyak Akan kita pelajari satu persatu Secara garis besar saja Yaitu spektrofotometer, polarimeter, goniospektrofotometer Kemudian bagaimana mengambil perhitungan di colorimeter Kemudian kalibrasinya seperti apa Sample-nya akan seperti apa Dan lain-lain Kenapa kita perlu menghitung warna Jadi yang pertama adalah Salah satu yang sangat penting sebagai indikator kualitas produk Jadi kalau kita di industri traksial Pastinya ada perspektif warna Ada permintaan warna dari pasar tertentu Misalnya trennya tahun ini seperti apa Warna yang sedang trending Atau sedang populer Kemudian permintaan dari customer Permintaan dari toko atau pabrik Memproduksi dan lain-lain Kemudian untuk efeknya sangat besar Terhadap keputusan si consumer untuk membeli Kemudian juga bagian dari spesifikasi produk Pada tahap antara si pembeli dan supplier Kemudian untuk menstimulasi Bagaimana manusia itu melihat terhadap produknya Bagaimana warnanya, estetikanya Bagaimana terhadap apabila dipakai Atau bagaimana apabila dia dipakai pada acara-acara tertentu Kemudian bagaimana kita menghitung warna Atau tadi mengukur warna Yang pertama adalah dengan penilaian secara visual Jadi ada kabinet Atau kalau kalian pernah lihat Habis ini ada gambarannya ya Kabinetnya atau mejanya yang digunakan Kotaknya itu ada sendiri untuk menghitung warna Kemudian di PKT 2 Kalian sudah mempelajari tentang ini Jadi mengevaluasi menggunakan grayscale Kalau kalian masih ingat yang kotak-kotak warna kusam Kemudian warna abu-abu Bagaimana setelah dicuci Perubahan warna seperti apa Ini sudah dibelajari pada evaluasi tekstil Kemudian Standar referensinya Seperti apa Kemudian panelnya Bagaimana Kemudian warna putihnya seperti apa Bagaimana dia menghilang Apa namanya Luntur dan sebagainya Dan sebagainya Kemudian Menggunakan instrumen Atau menggunakan alat Jadi tadi secara visual Kalau ini menggunakan alat Ada colorimeter Kemudian ada spektrofotometer Ada gondiospektrofotometer Gondiospektrofotometer Dan lain-lain Kemudian ini ada terminologinya Atau istilah-istilah yang digunakan Jadi Ada Istilah Refleksi Itu seperti apa Kemudian Reflektans faktor Kemudian ada Transmitant Kemudian ada Spektral Radiance dan Irradiance Ini bisa kalian Baca Di pdf nanti Yang saya akan berikan Dan sebelumnya juga sudah Kalian Pelajari di Materi awal Tentang Refleksi Kemudian faktor refleksi Dan sebagainya Kemudian Instrument Types Atau jenis-jenis Instrument atau alatnya Ada Spektrometer Jadi Instrument Untuk menghitung Sifat Optikal Yang Tertentu Sebagai fungsi Dari Panjang gelombang Jadi di spektrometer Kita akan menghitung Panjang gelombang Semua Warna Kemudian Ada Colorimeter Ini digunakan Untuk menghitung CIE Tristimulus Values Dari sebuah Sample Yang kalian sudah Pelajari sebelumnya Tristimulus Values Pisa XYZ Kemudian Abridge Spektrometer Adalah Instrument Atau alat Yang digunakan Untuk Menghitung Atau mengukur Suatu sifat Optik Tertentu Ada Satu Atau Lebih Lokasi Yang bersilangan Terhadap Spektrum Kemudian Ada Spektrofotometer Adalah Spektrometer Yang didesain Untuk Mengukur Reflektansi Atau Transmitan Kemudian Ada juga Yang namanya Tele Spektroradiometer Atau TSR Jadi Spektrofotometer Yang didesain Untuk Menghitung Radiansi Atau Iradiansi Pada Suatu spektral Itu adalah Perbedaan Jenis-jenisnya Ada lagi Yang namanya Goniometer Jadi Bedanya Ini Ada Goni Goni Jadi Goni Itu Sudut Disini Goniometer Adalah Instrument Atau alat Yang digunakan Untuk Menghitung Sudut Atau Derajat Kemudian Goniophotometrik Adalah Untuk Sudut Sudut Tapi Disini Menggunakan Perubahan Cahaya Kemudian Goniochromatik Ini juga Menghitung Derajat Atau Sudut Suatu Warna Kemudian Sesuai dengan Chromanya Atau Chromanya Kemudian Goniospectrophotometer Adalah Alat Untuk Mal Pur Sama Saja Kurang Lebih Sama Dengan Spektrophotometer Tapi Ini ada Gonionya Berarti Untuk Menghitung Sudut Fator Derajat Berapa Nah Nomenclature Atau Asal Namanya Itu Dari Mana Jadi Spektro Itu Artinya Dari Spektrum Jadi Membaca Persilangan Spektrum Kemudian Foto Maksudnya Intensitas Cahaya Menggunakan Spending American Jadi Colorimeter Kemudian Ada Dua Jenis Yaitu Yang pertama Adalah Untuk Menghitung Apa namanya Menggunakan Satu Jenis Sumber Cahaya Biasanya Menggunakan Halogen Jadi Bola Lampu Halogen Kemudian Menghitung XYZ Atau Salah Satu Iluminan Atau Sumber Cahaya Kemudian Juga Tidak Menghitung Reflektansi Jadi Kalau Spektrometer Itu Menghitung Reflektansi Kalau Colorimeter Itu Tidak Menghitung Reflektansi Kemudian Tidak Menghitung Metamerism Jadi Kalian Kalau Masih Ingat Metamerism Itu Kan Dua Buah Material Yang Mempunyai Warna Yang Sama Tapi Di Bawah Cahaya Lampu Yang Beda Dia Akan Berbeda Warnanya Nah Si Colorimeter Ini Tidak Bisa Menghitung Untuk Metamerism Kemudian Kelebihannya Adalah Simple Sederhana Kemudian Lebih Murah Daripada Perhitungan Warna Yang Lain Menggunakan Alat yang Lain Kemudian Bisa Digunakan Untuk Menghitung Perbedaan Warna Di Keadaan Keadaan Sesuatu Kualitas Untuk Mengontrol Kualitas Warna Tertentu Ini Adalah Colorimeter Nah Ini Adalah Alat Colorimeter Jadi Prinsip Cara Kerjanya Seperti Ini Kalian Bisa Nanti Cari Di Youtube Cara Kerja Colorimeter Atau Kalian Ingat Tugas Pra UAS Untuk Mencari Cara Bagaimana Alat Menghitung Warna Kemudian Disini Yang Biasanya Digunakan Adalah Sumber Cahaya C Atau D65 Ini Sudah Pernas Saya Bahas Macem-macem Sumber Cahaya Itu Ada A, B, C, D65 Yang Paling Sering Kemudian Derajatnya Yang Digunakan 45 Dan 0 Contohnya Sumber Cahaya Kemudian Disini Ada Spesimen Kemudian Ada XYZ Yang Dihitung Jadi Ini XYZ Kemudian Ini Cara Perhitungannya Ini Adalah Filter Yang Digunakan Untuk Menghitung Tristing Lose Values Atau Nilai Tristing Lose Kemudian Ini Ada Apa Namanya Derajat Yang Digunakan Tadi kan Katanya Derajat Yang Digunakan Adalah 0 45 Jadi Maksudnya Adalah Itu 0 Derajat 0 Dan 45 Lima